Lu masa kecil kurang bahagia kayaknya ya? Masa kecil kurang bahagia dia Halo halo selamat datang kembali di channel aku Nah di video kali ini nih aku pengen ngajakin kalian buat liburan di suatu tempat Dan tempatnya ini tuh masih jarang banget dikunjungin sama orang-orang So ikutin terus ya kegiatan aku hari ini pastinya bakal seru banget lah Dan kali ini aku gak sendirian guys aku bakal ditemani sama temen aku namanya Mas Andriang Tapi jangan lupa guys buat like, share, komen, dan subscribe channel aku Biar channel aku bisa berkembang dan bisa update terus video-video selanjutnya Saat di perjalanan aku ketemu sama tukang cilok nih guys Berhubung kita baru sarapan jadi kita mampir dulu buat cilok Harganya murah banget cuma Rp 5.000 Rp 5.000an mas Adiknya Rp 5.000an mas Wah enak Cuma goceng coy selain jajan silot aku juga mampir buat beli ketan bakar dan harganya cuma Rp10.300 Rp13.000.000 murah banget disini ya mak oh dulu sabar aku Rp10.000 Rp23.000 samaran abis samaran abis samaran abis noon man sekarang kita udah mulai masukin area Untuk lagi kita nyampe di Hutan Pinus So, ikuti terus Kita mau ngapain disini ya Hah? Sangat hangit ya Sampai di area hutan Pinusnya Namanya Giri Wening Archery Oh, berarti kita disini bisa Main panah-panahan kayaknya ya Eh, hujan Oh, hujan Oh, buka warungnya buka gini Iya, wapi dulu Wapi dulu dong Eh, nyampe akhirnya Kita nyampe Namanya siapa mas? Si Bejo Bejo dari Ngawi Nah, sekarang kita udah nyampe di Apa namanya Giri Wening Archery Itu sebenernya tuh kayak hutan Pinus gitu Cuman disini tuh, apa Kayaknya tuh, darahnya tuh perbatasan ya Disini udah masuknya Subang Oh, udah masuk ke Subang Jadi, perbatasan antara Lembang sama Subang Tapi katanya udah masuk ke Subang Sudah masuk ke Subang Sudah masuk ke Subang Sudah masuk ke Subang Dan yang pasti disini tuh pasti Tapi Buat kalian yang bawa pacar Bawa kesini Hahaha Sebenernya tuh, kita tuh bukan Pertama kali kesini Udah beberapa kali Ini tempat favorit aku Bobby itu taunya dari siapa Hahaha Ya, ini dari 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 Master Belangsang Traveler Hahaha Betul Nah, sekarang Tadi kan kita udah jajan nih Murah-murah Ini cuman gue change Ini 10.003 coy Kita jajannya Murah-murah aja dulu Emang kita murahan kali Hahaha Oh, ini masih sepi banget tuh Kayaknya tuh belum banyak orang tau 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 Nah, sekarang Sekarang Kita mau Makan yang tadi Kita jajan Ini namanya Ini namanya Baso Cilok Kalau ini namanya Taksan-taksan Tidak ketan bakar juga nih Ini harginya murah kayaknya Cuman 5.000 Dan disini tuh banyak banget Kenapa? Dia ngomongnya belinya 5.000 Hahaha Karena disini tuh Kayaknya tuh Masih pada murah-murah ya Karena di kampung Yang gak murah cuman satu disini Apa? Nikah Hahaha Kita mau lihat apa Ada apa aja nih disini ya Buat kalian yang mau ngajak keluarga juga bisa Karena disini tuh Ada wahana-wahana Kayak ayunan gitu ya Mas Lu masa kecil kurang bahagia kayaknya ya? Oh Tapi pengen beli ayunan ya Hahaha Masa kecil kurang bahagia dia Masa kecil kurang bahagia Bisa main main disini Hahaha Karena kebetulan kita lagi libur kerja Jadi Jadi Ini tuh sebenernya tempat yang cocok lah Buat Piknik murah Berhubung kita kesininya Apa? Weekday Jadi Apa? Warung-warungnya juga Tutup Tapi kalau misalnya weekend mas Eh Rame kayaknya ya Disini ya? Enggak terlalu Enggak terlalu Tetap aja Gini Kayaknya tuh sore Menjelang Madrid disini Kalau jami gini ya Enak Buat menyepi Buat kalian Kalian yang lagi stress Pikirin kerjaan Hehehe Cocok banget disini Oh berarti lu sering stress ya mas ya? Kan gua emang stress jadilah ya Hahaha Karena kita mau lihat Disini buat apa ya Jangan ngomongin pasangan pak Bapak nanti Kena Bully Itu kayaknya ada ini pak Ada Tempat-tempat saya buat selfie gitu Iya Emang ada pak Itu dibikin Ala-ala kadarnya Oh ini Kita bisa naik kesini Beranilah Cep taxi Beranilah Beranilah Dari keselamatan Ini aja Insya Allah bisa Oh iya Oh iya Ini kayak Jembatan-jembatan gitu ya Ini dari Jembatan diakil Terus kita Itu suka buli pak Oh itu suspension bridge Ini sama aja sih Versi mini Wah disini kita bisa lihat Pemandangan nih guys Pemandangan Apakah Pemandangan Pemandangan Pembang Bambu Terus disini kita bisa Selfie-selfie Oh iya, disini kayaknya bisa camping Supaya banyak Lahan-lahan Oh, mantap guys Pak, tuh disana Ini view-nya nih Keren ya mas ya Sepertinya disini tuh Tempatnya tuh Syahdu Banyak Perdesak-perdesak Kebunan Mantap Terima kasih telah menonton! 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 karena sekarang udah Ajan 12 dan udah Ajan Duhur kayaknya kita mau sholat dulu disini oke kita udah selesai saat syukur terus selanjutnya kita mau ke lokasi selanjutnya mau kemana Mas puncak erat puncak erat di sana tuh kayaknya pemandangan lebih keren lagi so terus ikuti terus ya puncak erat puncak nikmatan oke oke Spot selanjutnya ya Oh sebenernya lokasi puncaknya tuh nggak terlalu jauh sih dari hutan pinustan sekitar berapa kilometer Mas cuma satu kiloan aja tapi berhubung jalannya kurang bagus jadi kita harus pakai kendaraan sananya setelah putih terus ya Oh ini jalanya lagi diperbaikin ya Mas ya nanti kalau misalnya udah janya udah bagus mah gampang diaksesnya kayaknya so buat siapa aja yang mau kesini nanti kalau ujiannya udah bagus itu pasti gampang sampai di lokasi puncak erat kayaknya sekarang tuh lagi lagi banyak perbaikan-perbaikan gitu ya jadi kayaknya tuh kawasan lokasi Yusata ini tuh bakal diperbaiki lebih baik lebih bagus lagi kayaknya oke sip kita udah nyampe nah akhirnya kita udah nyampe di area pucak erat sebenernya itu bukan gunung ya cuma ini tuh kayak bukit-bukit gitu ini dia pucak eratnya disini bisa kita lihat pemandangannya tuh kayak berbukitan-bukitan gitu sebenernya ini tuh kita ada di pucak eratnya sebenernya disini tuh view-nya tuh view udah masuk ke Subang ya tapi berhubung lokasinya tuh deket dari lineback jadi kita akan cari dari lineback nah disana tuh nampak spot-spot buat foto-foto kayak gitu buat para wisatawan yang datang kesini so nanti kita lihat ada apa aja disini kita semakin ekspor ekspor tempatnya ya pastinya sih disini enak banget buat kita menenangkan pikiran gitu dari rutinitas hari-hari woy mas mantap banget ini coba kamu jalan kesana jalan kesana wow ini keren guys nah itu lokasinya tuh cocok banget buat kayak foto-foto gitu yang suka posting-posting di Instagram ya berani lah ya oke ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi panas wah gila sih ini keren banget kalau dipotong disini kayaknya tuh keren ya anginnya wah mantep pas kayak di film Titanic ini goyang-goyang 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 kayak gerang angin ya takutnya goyang-goyang goyang-goyang ini siang itu lebih panas-panas kita mau nyantai-nyantai dulu disini menikmati angin sepoi-sepoinya ini nah ini nih Bapak Mase kemandu kemandu juga ini tuh sebenernya tempatnya masih sepi dan belum banyak orang yang tahu kalau jalur kesini tuh arahnya kemana sebenernya sebenernya tuh apa daerahnya tuh daerah apa namanya daerah ini masih sudah subang oh jadi kalau misalnya patokan ini gini ya kalau dari Maribaya itu kalau dari Maribaya pokoknya ada jalan yang ke atas gitu habis dari situ tuh ya habis dari situ tuh tau kan Maribaya Hotspring itu nah dari situ tuh tinggal naik ke atas pokoknya lewat-lewat perkebunan gitu nanti pasti tembusnya kesini gitu cuman nampak daerahnya tuh tapi yang pastinya ini tuh namanya tuh puncaknya puncak erat kalau ya jadi ya bisa bisa cek aja di di Google Map namanya tuh puncak erat ping-ping dan kita tuh kesini tuh udah berapa kali tapi masih tetap aja sepi gitu so ini tepat gitu pas banget lah mengenakan pikiran dari segala macam kegiatan saat kita off day kita cukup kesini aja buat sekedar menikmati suasana teman-teman dan ya udaranya juga masih bersih nah ini spot selanjutnya aku mau ngeliat di area warung-warungnya tapi kayaknya sayang banget ya disini warung-warungnya agak sedikit terbengkalai karena mungkin karena mungkin jarang banget ada wisatawan yang datang kesini jadi warung-warungnya udah terbengkalai gitu kita bisa lihat kita bisa lihat cuma ada satu doang ini ya warungnya masih buka tadi pas di parkiran ini tapi kayaknya serem juga kalau disini kalau disana juga ada spot buat foto-foto juga kayaknya udah rapuh jadi seperti tempat wisata yang terbengkalai jadi aku mau turin lagi karena gak ada apa-apa disini coba kalau misalnya warung-warungnya buka disini tuh enak banget buat ngopi-ngopi kayak kumpul-kumpul gitu sama teman-teman coba komputernya gua turun oke guys itu tadi kegiatan kita hari ini buat mengeksplor pucat gerad ya dan misalkan kayaknya kita mau pulang dan ini mas kayaknya udah ngantuk banget ya mas ya hahaha karena terlalu enak menikmati anginnya disini jadi kayaknya tuh pengen tidur dulu gitu tapi nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya mau kemana lagi kita bakal explore yang pastinya stay tune terus di channel aku dan jangan lupa like komen share and subscribe supaya kita bikin video-video vlog terbaru lagi dan ya semoga channel aku ini bisa berkembang lagi thank you guys sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau ngepil dia bye 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 my the selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati